Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang balasan luar biasa dari Allah bagi orang yang merayakan oleh Nabi Di dalam kitab Tarwib Al-Mustaqin Syekh Abdullah bin Isa Al-Hansari berkata kalau beliau mempunyai tetangga seorang wanita yang solehah dan mempunyai seorang anak laki-laki yang soleh pula akan tetapi wanita yang soleh tersebut tidak memiliki harta selain satu dinar dari hasil pekerjaan tenunnya saat wanita tersebut meninggal dunia anaknya yang soleh tersebut berkata kepada dirinya uang satu dinar ini adalah hasil jerih payah ibuku demi Allah aku tidak akan membelanjakannya kecuali untuk perkara akhirat hingga di suatu hari pemuda tersebut keluar rumah karena suatu keperluan dan dia pun melewati satu perkumpulan yang sedang membaca Al-Quran dan mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal kemudian dia pun mampir dan ikut duduk bersama mereka dan mendengarkan bacaan maulid tersebut ketika malam tiba pemuda tersebut bermimpi seolah-olah kiamat telah tiba dan ada suara yang memanggil dimana kasih pulan anak si pulan disebutkanlah nama-nama orang yang berada dalam satu rombongan kemudian mereka masuk ke dalam surga dan pemuda tersebut ikut masuk bersama mereka sesungguhnya Allah telah memberi sebuah istana di dalam surga untuk masing-masing dari kalian ucap suara itu yang terdengar kembali selanjutnya pemuda itu pun masuk ke dalam sebuah istana baginya dia belum pernah melihat istana yang menyamai istana tersebut dari segi estetikanya yang mana istana tersebut dipenuhi dengan bidadari dan setiap pintunya dijaga oleh beberapa pelayan kemudian pemuda tersebut melihat bahwa ada istana yang lain yang lebih indah daripada istana yang ia masuki lalu dia pun ingin memasukinya ketika terbesik di hatinya untuk memasuki istana tersebut seorang pelayan berkata kepadanya ini bukanlah untukmu sesungguhnya ini diperuntukkan bagi orang yang mengadakan maulid Rasulullah SAW maka keesokan harinya pemuda tersebut itu pun mantap untuk menggunakan satu dinar yang pernah ditinggalkan ibunya tersebut untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW karena sangat gembira dengan mimpinya itu dia pun lalu mengumpulkan para pakir miskin untuk berzikir kepada Allah membaca Al-Quran dan membaca maulid Nabi Muhammad SAW dia juga menceritakan perial mimpinya tersebut kepada mereka dan mereka merasa gembira mendengar ceritanya itu dan pemuda tersebut bernazar untuk tidak pernah meninggalkan para yang maulid Nabi Muhammad SAW selama hidupnya setelah itu pemuda tersebut itu pun tertidur di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan ibunya ibunya berada dalam keadaan yang sangat baik berhias dengan segala macam perhiasan surga dan wangi dengan bau surga pemuda tersebut segera mencium tangan ibunya dan ibunya menguncup kepalanya seraya berkata semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai anakku malaikat telah datang kepadaku dan membawa segala perhiasan ini dari manakah ibu memperoleh kemuliaan ini tanya pemuda tersebut kepada ibunya karena engkau telah menggunakan satu dinarya engkau warisi dariku untuk mengadakan maulid Nabi junjungan orang-orang terdahulu dan orang-orang di kemudian hari dan ini adalah balasan bagi orang yang mengagungkan nabinya dan merayakan maulidnya dan juga bisa terbuk Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Ala'ika Ya Habib Salam Ala'ika Salawatullah Aika Ya Nabi Salam Ala'ika Ya Rasul Salam Ala'ika Ya Habib Salam Ala'ika Salawatullah Ala'ika Aishraqa Al-Kawna Mubati Aishraq Aishraq selamat menikmati